Keterbatasan hidup dalam pengungsian di tengah pandemi COVID-19 membuat kondisi kesehatan para pengungsi semakin rentan. Memasuki hari kelima, pasca gempa menguncang Mamuju, Sulawesi Barat, sejumlah pengungsi di Stadion Manakara jatuh sakit. Hingga Senin siang tercatat ada 79 pengungsi yang memiliki keluhan kesehatan. Tim medis mencatat, para pasien mengeluh mengalami permasalahan pencernaan pernapasan serta alergi. Belasan ribu warga Sulawesi Barat mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Namun di tengah wabah COVID-19 yang mengancam, mereka tetap sulit menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya kepadatan tenda pengungsian yang tidak memungkinkan untuk menjaga jarak, pasokan masker, fasilitas cuci tangan, hingga cairan pembersih tangan masih sangat terbatas. Di Desa Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene misalnya, dalam satu tenda ada tiga hingga enam keluarga yang berkumpul. Padahal, Kabupaten Majene saat ini masih menjadi zona merah menuju zona hitam akibat tingginya kasus positif COVID-19. Selain itu, bantuan air bersih dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Majene diperkirakan tak cukup memenuhi kebutuhan para pengungsi di Sports Center Majene. Mereka terpaksa mengambil air bersih yang sangat jauh dari lokasi tenda pengungsian. Untuk memetakan potensi penularan COVID-19 di posko pengungsian, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Munardo pun akan menggelar tes usap antigen terhadap para pengungsi gempa Sulawesi Barat. Nanti akan ada proses tes usap antigen untuk menjamin para pengungsi tidak terpapar COVID-19, kata Doni lewat siaran pers yang dilansir laman kompas.com. Jika ditemukan pengungsi yang hasil tes yang positif, akan ditangani oleh Dinas Kesehatan setempat. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada, serta mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Tim Liputan, Kompas TV